Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang lagi rame dengan adanya berita anak durhaka yang telah melaporkan ibunya sehingga terancam penjara Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Ini pernyataan dasar, mohon dijawab di hati Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya Saya hanya ingin mencari keadilan, karena keadilan itu ada di hukum Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan Saya masih salah satu dan memiliki dua adik-adik Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua Khususnya ke orang tua saya yaitu ibu saya Mudah-mudahan dengan adanya ini, ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi Dan jangan malu untuk meminta maaf karena telah menyebarkan berita bohong, berita dusta Sekali lagi, bagaimanapun, walaupun saya mencari keadilan, mencari penegakan hukum Saya tetap menganggap ibu saya adalah ibu saya Ibu saya yang telah melahirkan saya Tetapi, Allah memerintahkan kepada kita Agar supaya kita mendapatkan selain keadilan dari negara Juga keadilan dari Allah SWT Sekali lagi, saya Agesti Ayolandari Memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia Jika ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati Sekali lagi, saya mohon maaf Saya tidak bisa membuka atau mengumbar aib kepada saya Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Mulyadi Yang telah mendamaikan Mohon maaf, Bapak Saya tidak bisa mencabut Saya mencari keadilan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih